Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya semuanya baik-baik saja kali ini kita akan membahas tentang persiapan pameran seni rupa setelah kita membahas tentang apa itu definisi, tujuan, manfaat dan sebagainya kita sudah sampai pada persiapan pameran Intro Apa saja yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah satu, menyiapkan dan memilih karya jadi sesuai dengan salah satu perseratan pameran keberadaan karya itu mutlak diperlukan untuk memperoleh karya yang cukup bagus untuk dipamerkan atau cukup layak dipamerkan jadi perlu mempersiapkan karya yang dipamerkan jadi kalian dapat membuat karya seni rupa secara khusus diperuntukkan bagi pameran diperuntukkan bagi pameran yang direncanakan diteliti dan dibuat sedemikian rupa sehingga layak untuk dipamerkan bisa juga dari memilih karya-karya dari tugas sebelumnya atau yang pernah kalian buat dalam pembelajaran seni rupa pada semester pertama atau semester tahun lalu memilih karya yang perlu dipamerkan adalah dilakukan setelah karya terkumpul jadi mengumpulkan karya-karya dari teman-teman baru kita pilih mana yang layak untuk dipamerkan jadi mungkin dari situ mungkin muncul pertimbangan-pertimbangan mana yang layak jadi mungkin dari segi visual dari segi prinsip dari segi unsur dan sebagainya jadi ada beberapa pertimbangan yang nomor dua adalah menyiapkan perlengkapan pameran jadi penyelenggaran pameran itu memerlukan perlengkapan seperti sarana dan prasarana seperti ruangan, meja, buku, tamu, dan sebagainya sound system dan sebagainya jadi nanti ada beberapa pembahasan apa saja perlengkapan pameran yang perlu disiapkan disini disebut sebagai nanti unsur-unsur pameran apa saja disitu untuk perlengkapan pameran yang pertama adalah ruang pameran ruangan yang dapat digunakan dalam kegiatan pameran seni rupa baik di sekolah maupun di luar sekolah itu menggunakan bisa indoor atau outdoor yaitu ruang pameran yang di dalam atau disebut indoor atau aula ataupun ruangan kelas kalaupun di outdoor itu di luar ruangan biasanya tetap ada beberapa apa ya bukan ruangan tapi disitu adalah yang mempunyai atap bagi karya-karya yang mungkin tidak tahan terkena air ataupun hujan ya ataupun panas yang berlebihan jadi seperti ada pendopo dan sebagainya meskipun itu terbuka tapi tetap ada atapnya ya kalau di dalam ruangan bisa dalam galeri ya ataupun ruang kelas ya ataupun aula yang tertutup ya disitu bisa menggunakan ruang pameran kalau dibutuhkan yang tertutup ya bisa menggunakan yang tertutup kalau yang bisa kalau ada karya yang mungkin tahan panas ataupun tahan dari air bisa di outdoor atau tanpa atap ya atau tanpa ruangan itu namanya outdoor jadi itu perlu dipertimbangkan yang berikutnya adalah meja jadi meja ini digunakan untuk apa ya bisa untuk meja penerima tamu dapat juga digunakan sebagai dasar penyimpanan karya jadi karya apa yang bisa digunakan untuk ditaruh di meja adalah karya-karya tiga dimensi seperti patung atau kria atau kerajinan ya jadi meja bisa digunakan untuk buku tamu ataupun disitu tentang administrasi atau disitu pembagian katalog dan sebagainya meja disini juga difungsikan untuk apa ya menempatkan karya-karya seni yang berbentuk tiga dimensi biasanya berupa box ada box hitam ada box putih yang dilapisi dengan mungkin cat ataupun dengan kain ya jadi ada bermacam-macam ada yang slinder ada yang box juga ya macam-macam tergantung dari kreasi senimanya nah disini dilihat disitu ada beberapa display meja dimana ada meja untuk tamu atau meja display di apa di samping samping ataupun di tengah ya itu ada contohnya penyusuran meja berikutnya adalah buku tamu ya kita persiapkan buku tamu karena nanti pengunjung pameran itu mengisi jadi mengisi buku tamu nama kalau pameran sekolah ya nama kelas dan sebagainya kalau pamerannya bersifat umum ya nama instansi alamat ataupun sebagainya jadi seperti halnya disini ada tanda tangannya juga ya jangan lupa tanda tangannya digunakan untuk mengetahui berapa orang yang mengunjungi pameran tersebut ya apakah pameran tersebut itu memang menarik bagi orang lain ya kita bisa melihat dari buku tamu itu sendiri ya jadi berapa jumlahnya yang mengunjungi berikutnya adalah buku kesan dan pesan ya disitu di kita sediakan saja buku kesan dan pesan yang berisi mungkin tanggal ada tanggapan pribadi pengunjung identitas seperlunya dan sebagainya ya ini untuk apa sebagai masukan terhadap penjelenggaran pameran mungkin ruangannya terlalu sempit mungkin ruangannya terlalu panas tidak ada AC nya mungkin disitu mungkin perlu ada beberapa dekorasi atau apa ya display-display yang mungkin lebih menarik lagi ataupun yang lainnya mungkin itu untuk buku kesan dan pesan berikutnya adalah panel panel ini berfungsi untuk menempelkan karya dua dimensi seperti lukisan gambar dan sebagainya panel juga dapat digunakan juga sebagai menyekat ruangan nama lainnya ini adalah bisa berupa sketsel sketsel adalah menyekat disitu menyekat ruangan yang besar aula jadi panel atau sketsel ini biasanya bahannya terbuat dari triplek ataupun papan yang mana dikasih kaki ataupun yang bisa berdiri karena berlipat-lipat seperti gambar berikut ini ini ada contohnya itu bisa dipindahkan di mana-mana kalau ruangannya besar itu manfaatnya untuk menyekat menyekat nanti di mana karya tersebut akan dipajang dan pengunjungnya bisa melihat dengan leluasa selain sebagai penyekat di panel fungsinya sebagai penyekat ruangan dan digunakan juga sebagai untuk mendisplay karya-karya yang bersifat atau berbentuk dua dimensi lukisan, gambar, fotografi dan sebagainya itu adalah panel atau sketsel ini ada beberapa contohnya ya tadi ada contoh berupa panel yang memang asli panel ya tidak bisa digunakan untuk menyekat ya seperti ini dan juga ada yang bisa untuk menyekat ya ada berikutnya adalah poster atau brosur jadi media ini digunakan untuk memberi tahu atau menginformasikan kegiatan pameran tersebut dilaksanakan kapan dan di mana dengan demikian pelaksanaan pameran dilakukan akan di ketahui oleh masyarakat ataupun pengunjung yang lainnya yang mau yang mau hadir ya atau yang mau datang jadi poster biasanya berupa informasi kapan dimana dan apa saja yang dipamerkan brosur kalau poster kan bisa ditempel-tempelkan ya kalau brosur bisa dibagikan ya nanti ada yang apa ya ada banyak informasi yang perlu disampaikan disitu bisa untuk menarik perhatian pengunjung juga atau untuk memberi informasi kepada kalayak umum seperti apa contohnya seperti di tampilan ini ada beberapa contoh dari apa namanya brosur ataupun posternya ya tuh lihat seperti di tampilan itu berikutnya adalah katalog nah katalog ini adalah berisi identitas seniman dan karya serta kuratorial penyelenggara pameran ini katalog itu bisa berfungsi sebagai penjelasan ya mengenai hal ihwal seniman dan karya seni yang dipamerkan bisa berupa seperti brosur juga katalog itu bisa ada yang buku juga jadi katalog ini isinya lengkap ya biasanya tentang senimannya siapa saja yang pameran kalau pamerannya adalah pameran kelompok terdiri dari beberapa pameran nah kecuali kalau pameran tunggal isinya adalah tentang latar belakang pameran latar belakang seniman yang pameran itu kalau pameran tunggal tapi kalau pameran kelompok pameran yang diadakan oleh beberapa seniman maka katalog itu akan berisi lengkap tentang keterangan dari latar belakang daftar riwayat hidup riwayat pendidikan dan sebagainya dari seniman maupun karyanya jadi karyanya juga diulas tuntas di situ meskipun dalam bentuk gambar-gambar kecil dan bisa berupa buku besar agak tebal ini biasanya dijual bisa laku karena katalog itu ada yang mahal juga kalau dulu ada yang 50.000 sampai 500.000 contoh katalog yang bersifat nasional maupun internasional ya binel dan sebagainya itu laku untuk dijual dan memang mahal dan bagus bukunya itu adalah katalog berikutnya adalah folder folder ini adalah berisi judul lukisan dan harga lukisan kalau kita lihat di pameran ya pasti ada di situ berisi judul lukisan dan harga lukisan jika dijual ya jadi membantu guide atau membantu apa yang namanya ada semacam pemandunya ya jadi untuk menjelaskan kepada pengunjung pameran jadi kalau pameran-pameran yang mungkin skalanya nasional ataupun internasional dari beberapa seniman yang mungkin terkenal ya itu biasanya ada yang beli dan itu bisa sampai jutaan dan sampai miliaran folder biasanya berupa kertas kecil yang mana ataupun di situ keterangan kecil yang terdapat pada di sekitar karya bisa di samping atau di bawah isinya adalah pambisan nama judul karya bisa dilihat di tampilan slide ini ada contohnya contoh siswa adalah folder dari karya-karya yang mungkin di situ bisa dipamerkan di situ ada nama nama itu adalah nama dari seniman atau nama yang membuat judul karya tahun media dan bisa lebih dari itu karena ini contoh ya ini ada beberapa lagi dilihat ada beberapa contoh folder-folder yang mungkin lebih lengkap biasanya adalah nama judul tahun media terus di situ biasanya ada sinopsis ataupun makna atau arti dari apa namanya karya tersebut pasti karya mempunyai arti kan ya di situ nah itu berikutnya adalah lighting atau lampu penerangan ya baiklah lampu ini digunakan untuk memperjelas karya yang dipamerkan jadi lampu ini dipasang di setiap papan pameran atau panel biasanya di atas di situ ya di situ nanti menghadap ke karya kalau karya lukisnya ya biasanya ada seperti LED ya jadi menyorot ke karya ya bisa pada plafon kalau karyanya di 3 dimensi maka ditaruh di atas itu ada plafonnya ada besi yang untuk menyangga lighting ataupun lampu penerangannya pemasangan lampu juga mempunyai apa ya kepentingan di situ sangat penting sekali karena karya biasanya kalau apa ya tata cahaya kurang pas itu nanti akan mempengaruhi kualitas dari visual itu sendiri mungkin kurang jelas ataupun perbedaan warna ya biasanya lampunya berwarna kuning putih kekuning-kuningan ya yang bagus itu dan tidak boleh pemasangan lampu itu menyilaukan ya kalau pamerannya di dalam ruangan itu harus jatah benar-benar ya berbeda dengan pameran yang di luar atau outdoor kalau di indoor lampu itu sangat penting sekali bagaimana karya tersebut bisa tampil lebih jelas dan bagus dan tidak menyilaukan bagi orang yang melihatnya jadi tidak boleh menghadap ke orang tapi menghadap ke karya jadi memang pameran itu biasanya kalau kita pergi ke galeri ya kita ke pameran itu memang agak gelap memang nuansanya itu agak gelap jadi lighting atau penerangan itu fokus pada karya-karya yang dipamerkan dan kebanyakan warnanya itu adalah putih kekuning-kuningan memang bagus warna seperti itu kuat ya jadi originalitas dari warna atau visual karya itu jadi lebih real beda tidak ada yang menggunakan lampu lampu-lampu gantung atau lampu putih yang seperti kita ketahui di sekitar kita beda jadi menggunakan kebanyakan lampu sorot LED jadi warna putih kekuning-kuningan bisa dilihat di contoh ada tampilan slide yang bisa kalian lihat disitu selain lampu berikutnya adalah sound system sound system disini adalah digunakan sound system digunakan dalam acara pembukaan untuk memperdengarkan musik instrumental ya mungkin disitu yang pertama sound system memang diperlukan mungkin di awal kita ada pembukaan kan pastinya pameran ada pembukaan siapa yang membuka ketua paniti ataupun disitu kalau di sekolah bisa bisa ketua atau disitu ada guru pembimbing ataupun kepala sekolah dibuka menggunakan sound system itu dan selain itu ternyata sound system itu berguna untuk mengisi mengisi keheningan jadi contohnya kita akan masuk ke galeri atau masuk ke pameran itu pasti akan kita perlu nuansa jadi sound system ini akan diputarkan musik yang membangun nuansa contoh kita membuat pameran yang bertemakan perjuangan mungkin disitu musiknya akan disesuaikan musiknya adalah mungkin musik perjuangan juga kalau bertemakan tradisional atau primitif mungkin musiknya disesuaikan dengan temanya ini akan membangun nuansa di Bali itu banyak galeri yang mana disitu menyesuaikan jadi musiknya ya mungkin banyaknya adalah musik Bali tapi ketika masuk pada galeri atau pameran yang mana bertemakan kebarat-baratan atau kebelanda-belandaan ke Eropa-Eropaan maka musiknya menyesuaikan musik klasik dan sebagainya ya nah itu adalah tentang beberapa dari persiapan dari segi perlengkapan dan sebagainya untuk pameran yang berikutnya adalah pelaksanaan pameran ini mencakup kegiatan pelaksanaan kerja panitia secara bersama-sama pelatan ruang pelaksanaan pameran dan penyusunan laporan baiklah untuk pelaksanaan pameran yang pertama adalah pelaksanaan kerja kepanitiaan jadi pelaksanaan pameran ini merupakan puncak dari implementasi rencana yang telah disusun ya jadi pelaksanaan kegiatan ini akan berjalan dengan lancar bila semua pihak khususnya panitia pameran melakukan kerjasama dan berkomitmen untuk mensukseskan nah ini jadi perlu pelaksanaan kerja kepanitiaan ini sungguh harus dimaksimalkan nomor dua adalah penataan ruang pameran atau display sebenarnya ada display karya ada display ruangan sebenarnya jadi penataan ruang pameran sebelum dilakukan penataan ruang pameran juga panitia ini harus terlebih dahulu membuat rancangan ini merancang denah ruang pameran yang mana berfungsi untuk mengatur arus pengunjung dari mana masuknya nanti keluar kemana jadi ada komposisi penataan karya yang berserasi juga jadi mungkin penjayaan disana mungkin ada dekorasi hiasan dan sebagainya ada dan juga mengatur jarak dan tinggi rendahnya pandangan jadi gak perlu karya sampai pengunjungnya itu melihatnya terlalu susah ya sampai begini jadi paling gak itu mudah di amati jadi mereka menikmati untuk melihat karya-karya yang dipamerkan ya itu nah dari penataan ruangan pameran ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga banyak sekali tapi saya akan bagian sedikit untuk kelengkapannya bisa di lain waktu seperti halnya gini karya yang memiliki komposisi warna yang kuat ini hendaknya tidak didekatkan dengan karya dengan komposisi warna yang lemah jadi ada karya yang mungkin warnanya jreng banget itu gak boleh didekatkan dengan karya yang komposisi warnanya lemah ya jadi harus dibedakan tempatnya itu ya jadi disini mungkin warna yang jreng-jreng disana warna yang berduk-berduk kotik-kotik dan sebagainya itu berbeda berikutnya adalah karya dengan komposisi warna yang kurang hendak tidak diletakkan pada ruangannya sedikit sinar jadi karya yang mungkin komposisi warnanya itu gak terlalu tinggi intensitasnya agak gelap itu ditempatkan di ruangan yang mungkin cukup sinar ataupun lampunya diperbanyak ya jadi harus dipertimbangkan seperti itu terus berikutnya adalah pemberian cahaya lampu jangan sampai menyilaukan mata pengunjung itu harus berikutnya adalah pemasangannya karya hendak sejajar dengan pandangan mata di karya itu sejajar dengan pandangan mata tidak boleh terlalu tinggi ataupun tidak boleh terlalu rendah sehingga menyulitkan bagi apresiator atau pengunjung pameran terus terlebih lagi dari itu adalah pemasangan karya yang lebih tinggi dari tubuh pengunjung harus dibuat condong ke bawah dimiring gini kalau ada pengunjung karya yang besar yang tinggi itu harus agak condong ke bawah seperti ini agak condong itu nanti biar mudah untuk dinikmati atau diamati berikutnya adalah meletakkan beberapa pot bunga dan tanapan untuk memperindah bisa mencegarkan ruangan jadi itu tadi ada yang namanya display ruangan ya bagaimana ruangan itu tampak indah dan segar kalau orang masuk itu nyaman lah intinya selain juga bersih juga ada pandangan mata yang mungkin tidak menjemukan tidak melulu karya seni yang dipamerkan mungkin ada bunga pot bunga ataupun hal yang lainnya yang bisa merefresh mata berikutnya adalah letakkan karya tiga dimensi pada tempat yang tidak bisa dilihat dari berbagai sudut pandang disini karya tiga dimensi ini letakkan karya tiga dimensi pada tempat yang bisa dilihat jadi berikutnya adalah letakkan karya tiga dimensi pada tempat yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang jadi jangan sampai karya tiga dimensi diletakkan di pas samping tembok jadi nanti tidak akan terlihat bagian yang berdekatan atau berhadapan dengan tembok jadi usahakan karya tiga dimensi itu diletakkan di mana tempat itu mudah diakses dan mudah diamati dari berbagai sudut pandang bisa memutar contoh di tengah ataupun di tempat yang tidak boleh diberdekatan dengan tembok atau penyekat berikutnya adalah pengelompokan karya harus memperhatikan ukuran yang besar-besar mungkin di sana yang kecil di sana itu harus dibedakan terus berikutnya adalah apa ya jika tidak ada AC perlu menempatkan kipas angin karena disini nanti akan panas sekali jika banyak pengunjung berjubel-jubel itu nanti udaranya akan tinggi karena banyaknya pengunjung jadi kita perlu AC kalau tidak ada AC kipas angin terus jangan lupa sediakan tempat sampah untuk menjaga kebersihan disitu berikutnya adalah penataan alur masuk pengunjung bisa dilihat di slide disini kenapa kita tata karena nanti biar ada arusnya jadi masuk lewat sini nanti motor-motor sehingga semua terlewati karya itu jangan sampai ada ruangan yang tidak terlewati oleh pengunjung jadi pengunjung jalan jalan terus itu pasti melihat semua karya yang dipamerkan entah itu dilihat lama atau tidak jadi tidak boleh ada yang karyanya itu jauh dari arus tersebut jadi pengunjung itu harus selalu ditampilkan kanan kiri atau depannya itu dipermudah akses penglihatannya pada karya disampai jalan keluar bisa dilihat di tampilan ini ada contoh dari arus pengunjung pameran ini harus ditata biasanya ada panahnya masuk terus keluar atau in atau exit biasanya nah itu perantahan alur arus pengunjung ini disesuaikan dengan kondisi ruangan karena ruangan itu beda-beda ya ada yang seperti galeri besar ada yang seperti aula ada yang seperti rumah bisa dilihat disini ada ini adalah pengaturan lintas pengunjung bila pameran dilakukan di dalam ruang kelas satu pintu disini ada sekat nanti untuk keluar masuk berikutnya adalah dua pintu disini ada juga dua pintu ada pintu masuk dan ada pintu keluar itu harus dipertimbangkan ini adalah penataan dan penempatan karya bisa dilihat tadi yang saya sampaikan tadi ini ada contoh penempatan karya dua dimensi dan penempatan karya tiga dimensi jadi bisa dilihat di selayut dimana yang bagus adalah memudahkan pengunjung itu mengamati karya tersebut penataan penjayaan aspek lain yang tidak akan tidak akalah pentingnya dalam penataan ruangan pameran adalah aspek penjayaan tadi sudah saya bahas sedikit bagaimana penjayaan tersebut adalah untuk sangat-sangat membantu bagaimana visualisasi dari karya tersebut nampak real dan mudah di amati oleh pengunjung seperti halnya penataan cahaya ruang pameran yang dikelompokkan menjadi penjayaan secara khusus penjayaan terhadap karya dengan menggunakan spotlight yang tadi menyorot dan secara umum adalah penjayaan ruangan pameran untuk kepentingan pengunjung jadi pengunjung itu juga perlu tidak melulu lighting atau lampu lampu penerangan itu hanya untuk karya saja tetapi juga untuk pengunjung jalan jadi masa ada lampunya nanti kesandung ataupun terjatuh biar tahu arah jadi disitu ada lampu atau penerangan untuk pengunjung dan ada lampu penerangan untuk karya dan semuanya tidak boleh menyilaukan jadi harus ditata benar ini ada beberapa contoh penjayaan umum ada ya berikutnya adalah penjayaan khusus disini ada penjayaan khususnya itu untuk mungkin untuk karya-karya yang harus ditampilkan yang pameran besar itu adalah biasanya setiap karya itu ada lampunya khusus satu-satu dan ada lampu penerangan jalan khusus untuk pengunjung berikutnya adalah pembukaan pameran pelaksanaan pameran di sekolah biasanya dimulai dengan kegiatan pembukaan pameran meskipun tidak sekolah itu di pameran manapun pasti ada pembukaan ditandai dengan kata sambutan dari ketua panitia pelaksana atau pembimbing atau dari kepala sekolah kalau di sekolah atau instansi yang terkait di situ atau yang mewakilinya jadi pembukaan biasanya setiap pengunjung dibagi katalog jadi enaknya gini kalau kita mengadiri suatu pameran di awal atau pembukaan itu biasanya kita di kebagian katalog nah ini dulu saya juga waktu dulu mengadiri pameran itu pilih pembukaan karena pasti dapat katalog karena katalog itu enak kita lihatnya oh ini karya ini karya ini bagus ya bagus ya kita bisa menilai dari katalog itu dan sangat senang sekali kalau kita datang ke pameran dapat katalog ya itu dan biasanya tidak hanya katalog tapi ada juga snack ada makan-makanya itu pembukaan makanya kalau hadir di pameran itu apa ya usahakan pada waktu pembukaan ada katalog ada makan-makanya dan sebagainya dan menghadirkan biasanya adalah senior-senior jadi seniman-seniman untuk sebagai kurator biasanya nah berikutnya adalah ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika mengunjungi pameran juga satu pengunjung diupayakan mengisi buku tamu ya nomor dua bila masih ada pengunjung yang hadir diberi katalog ya jadi harus diberi katalog memang sewaktu-waktu panitia mengamati suasana ruangan seperti kondisi pencahayaan dan sebagainya padangkali lampunya mati ataupun ada kotoran yang terbuang yang tidak di tempat sampah atau perserakan terus adalah memandu para pengunjung ada pemandunya supaya tidak mereka mereka itu mungkin bingung mau kemana mungkin tanya toilet ataupun disitu adalah menanyakan jalan keluar ataupun yang mana meskipun disitu ada petunjuknya ya mungkin ada yang tanya ini karya siapa karya gini-gini meskipun ada petunjuknya biasanya mereka ingin lebih mengeksplor sehingga bertanya pada pemandunya jadi ada pemandu nah setelah itu pengunjung pameran mengisi buku kesan dan pesan jadi kesannya bagaimana pesannya bagaimana itu suruh ngisi biasanya mungkin baik ataupun kurang itu bisa disi sesuai dengan apa yang dinikmatilah disitu ini sangat berguna sekali ya untuk menilai tanggapan orang lain terhadap pameran kita yang mana mungkin pameran kita ini adalah mungkin bagi kita itu sudah cukup tapi bagi orang lain mungkin kurang nah jadi itu sebagai evaluasi nanti untuk setelah pameran ini kita ada mana komplain atau kesannya yang kurang itu apa saja yang disitu kita kumpulkan nanti di evaluasi nomor tiga adalah laporan kegiatan pameran nah ini nanti di laporan ada evaluasi nanti ini laporan kegiatan ini terutama kegiatan pameran ya baik di sekolah maupun di luar sekolah itu bisa secara harusnya secara tertulis dibuat oleh panitia pameran sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan pameran ya laporan ini kemudian ditunjukkan kepada kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan di sekolah laporannya juga diberikan kepada sponsor utama mungkin ada sponsor mungkin dari beberapa instansi ataupun iklan-iklan dan sebagainya sponsor-sponsor itu juga perlu laporan apakah tadi produknya itu memang benar-benar ditampilkan atau dipajang atau dipasang ya itu itu untuk laporan kegiatan nah dari situ mungkin ada banyak hal ya yang mungkin kita mungkin belum tahu mungkin belum pernah ada yang belum pernah hadir ke pameran jadi banyak sekali yang mungkin kita persiapkan dan insya Allah tidak tidak apa ya tidak sulit ya kalau kita sudah tahu disini ada contoh-contohnya ada contoh beberapa pameran nah itu saja yang dapat saya sampaikan semoga dari apa yang kita bahas apa yang saya bahas tadi bermanfaat dan berguna bagi kalian untuk depannya untuk pembelajaran yang ada di sekolah maupun yang ingin sekedar tahu saja ya jangan lupa bisa ditanyakan mana yang kurang jelas di kolom komentar di bawah ini ya jadi saya sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati